Pemirsa bermain di hadapan publik sendiri, Indonesia U19 dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Thailand U19 dalam aniversari KPSSI ke-88. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terdengar rekan Hasbiyahullah yang kini berada di Stadion Pakansari Bogor, Coba Barat. Hasbiyahullah, bagaimana kondisi terkini, Nana? Terima kasih. Pemirsa bermain nomor 6 di menit ke-19 yaitu Mate Sarakum sil membobol dan menggetarkan gawang dari Muhammad Riyadi. Kemudian baru dibalas lagi oleh Muhammad Witan dari Umpan Silang, dari Muhammad Sadil Ramdhani yang menusuk ke sektor kanan kemudian mengumpan ke depan gawang, dapat diselesaikan dengan baik oleh Witan. Dan sisanya disahabis babak pertama, kemudian dilanjutkan dengan babak kedua, tensi permainan cukup tinggi sampai akhirnya benturan-benturan sempat terjadi dan kartu kuning juga dikeluarkan oleh wasit. Dan hasilnya di menit 57, hasawat Nopate juga berhasil kembali membuat Thailand unggul 21. Dan sisanya Indonesia harus bertanding dengan susah payah hingga akhirnya hadiah penalti lewat handsball dari pemain belakang Thailand yang berhasil diselesaikan oleh Muhammad Lutfi Kamal dengan tendangannya ke arah kiri gawang Thailand. Dan kali ini Indonesia tentu perlu memaksimalkan lagi, apalagi besok tanggal 25 Indonesia harus berhadapan dengan tim kuat China dimana kita tahu pada tanggal 21 kemarin di ajang yang sama, Universitas KPSC, Thailand berhasil menang 3-1 atas Thailand dan kemudian ini merupakan level yang lebih tinggi apabila nanti Indonesia harus bertemu dengan China. China sendiri membawa 20 pemainnya ke Indonesia mulai dari tanggal 19, kemudian betih cukup singkat tetapi performa Mekas luar biasa dan mereka juga membawa satu pemain dari Vila Real, dari Spanyol di Eropa. Ini tentu akan menjadi penjelajaran berharga dan tujuan dari adanya aniversari KPSC ini, uji coba-uji coba dan rangkaian uji coba yang dilakukan oleh tim Nas U19 untuk Piala AFG 2018 yang jatuh nanti pada tanggal 18 Oktober 2018. Setelah itu Indonesia juga tuan rumah di rumah sendiri nanti ketika Piala AFG. Ini tentu ingin memaksimalkan target di mana harus mencapai semifinal apabila nantinya ingin masuk ke Piala Dunia Polandia pada Mei 2019. Kembali kepada Anda di studio. Baik, kasih hasbiya Allah atas laporannya langsung dari Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!